Intro Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Saat ini, progres pembangunan IKN masih terus berlangsung, di mana update terbaru dari Pak Nyoman Warta membagikan progres pengerjaan kerangka burung Garuda dari ketinggian, di mana ketinggian puncak dari kantor presiden ini mencapai 120 meter, dan saat ini terus dilakukan pemasangan bila-bila burung Garuda. Memasuki akhir Juni ini, terlihat bagian puncak atau bagian sayap, ujung sayap sudah terpasang dengan baik kerangkanya, di mana puncak dari sayap burung Garuda ini mencapai ketinggian 120 meter. Selain itu, pada bagian kepala burung Garuda mulai dipasang bila-bila dan bentuk dari kepala burung Garuda mulai kelihatan dengan jelas, sementara untuk bagian bau burung Garuda sudah semakin banyak bila-bila yang telah terpasang. Sementara itu, Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi kembali meninjau proyek Bandara Ibu Kota Nusantara, guna memastikan progres pembangunan infrastruktur transportasi tersebut berjalan lancar dan sesuai rencana, utamanya menjelang hut ke-79 Republik Indonesia. Ini merupakan kali kedua saya berkunjung ke proyek Bandara IKN pada bulan Juni 2024. Saya benar-benar ingin memastikan bahwa bandara ini dapat beroperasi pada 1 Agustus 2024, guna mendukung konektivitas di wilayah IKN, khususnya dalam rangka menyukseskan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kata Pak Menhub di Panajem Pasir Utara. Dalam kunjungannya, Pak Menhub meninjau beberapa titik seperti lokasi Landasan Paco dan Gedung Terminal Bandara. Menurutnya, progres pembangunan di dua lokasi ini dapat disumlah fasilitas pendukung lainnya secara umum sudah baik dan menunjukkan perkembangan signifikan. Jika dibandingkan dengan kondisi beberapa minggu lalu, perubahannya sudah terlihat jelas terutama di bagian Landasan Paco dan Gedung Terminal, ujar Pak Budi dalam keterangannya. Atas progresi itu, Pak Menhub mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan para pekerja yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan proyek bandara tersebut. Pak Menhub menerangkan, saat ini Landasan Paco Bandara IKN sudah memasuki tahu pengas pala lapisan pertama, sehingga pada 1 Agustus 2024 nanti sudah bisa didarati oleh pesawat Neroboli. Namun demikian, Bandara IKN nantinya juga bisa didarati oleh pesawat berbadang besar, sedang dengan penambahan lapisan yang akan dilakukan pada tahap berikutnya, tambahnya. Kemudian, Pak Menhub juga menjelaskan bahwa faktor cuaca memainkan perang penting dalam kelancaran pembangunan bandara IKN beberapa waktu ke depan. Ia pun berharap semoga cuaca di kawasan IKN selalu cerah dan minim hujan. Ia mengungkapkan wilayah Kalimantan Timur beberapa waktu belakang yang kerap diguyur hujan. Jika kondisi itu terus terjadi, maka pembangunan sejumlah fasilitas bandara tentu jadi kurang optimal. Khususnya untuk Landasan Paco yang idealnya harus digarap dalam kondisi cuaca panas agar hasilnya bisa maksimal jelas pemenuh. Lebih lanjut, Pak Menhub menyebutkan progres pengerjaan fisik bandara IKN sampai dengan minggu ke-27 telah mencakup beberapa aspek diantaranya pengerjaan atap, elektrikal, dan pipa pelambing di terminal VVAP, pengerjaan kolom, instalasi pipa, pelambing, rangka baja, dan dinding di terminal VVAP. Selanjutnya, pekerjaan struktur plat lantai 4, struktur ofis, pipa pelambing, dan dinding di gedung ATC, pekerjaan kolom, instalasi pelambing, bajak, atap, dan dinding di gedung administrasi dan operasional, pengerjaan menipel dan pipa pelambing di gedung PK, PPK, serta pekerjaan struktur atas dak di gedung substation. Aspek lain, pekerjaan struktur atas gedung peribadatan, pekerjaan struktur lab karantina, pengerjaan minipel bangunan powerhouse, pengerjaan cut and fill, galian offset, geotekstil, agri-rak di jalan akses utama, edit, dan embun jalan perimeter barat. Kemudian, pengerjaan fondasi panjang gedung ruang pompa dan GWT, pengerjaan tebim dan pil kap dan bagian yang setepe, pengerjaan minipel dan struktur atas di rumah dinas, serta pengerjaan pil kap dan tebim di gedung kargo. Sesuai mengecep proyek pembangunan Bandara IKN, Pak Menghuk juga meninjau lokasi jalan tol yang akan menghubungkan wilayah IKN dengan kawasan penyangga lainnya. Pak Menghukum mengaku puas dengan progres pembangunannya. Terus hadir pula kegiatan ini, Pejabat PJ Bupati Panajem Pasir Umat Mur, Mark Marbun, Direktur Bandara Udara Ritjen Hubut Kemenhuk Lukman F. Laisa, Kepala Otoritas Bandara Wilayah 7 Balikpapan Endapurnama Sari, dan Direktur Pembangunan Jalan Kementerian Pulau Perwida Nurfaida. Terima kasih telah menonton! Kita doakan, semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share video kami. selamat menikmati selamat menikmati